Kalo dari segi campuran-campuran buahnya sih, buah makannya kayaknya apa juga bagus ya Jadi dia sih, katanya dia Ini gue pesen menu-nya namanya ayam, nasi ayam kari Gitu, karena gue entah kenapa, gue kalo tiap ngedenger ada menu gitu ya Sebuah menu dengan ada kata-kata kari-nya tuh gue selalu tertarik Ini darah Nah itu mungkin karena darah kali ya gitu kan Gue tuh kalo ada kata-kata kari tuh langsung nanya dulu, ini apa sih kari-nya tuh seperti apa gitu Terus dan keluar kayak gini, dan buat gue sih ini menarik banget ya Karena kan gue juga sebelumnya ngelati gambarnya Enggak di gambarnya sih oke, terus Apa, waiternya pun ngejelasin, iya ini dia ada sedikit kuahnya gini-gini Wah oke, ini kayaknya ini kari yang, kari-nya kari yang sesuai di kepala gue nih So, ya, here it goes Gue lagi feeling adventurous aja hari ini, jadi gue nyobain makanan yang gue gak pernah nyobain Gue aja bahkan gak inget namanya apa ini Lomi Ini lomi sapi, gak pernah nyobain sebelumnya Udah pasti, cuma dia lupa Lupa, berarti mungkin lupa karena mungkin gue gak suka Tapi mudah-mudahan, yang ini Yang ini mudah-mudahan gue suka, tapi so far baunya enak sih Jadi ya, test aja kali ya Uh, enak sih nih mie indomie ini Wah Kayaknya enak, nyakin gue Nyakin banget gue Jepang semua Kalau makan nasi goreng Gue, ini nasi goreng Aceh Kenapa? Jadi sebenernya di daerah gue adalah enak mie banget Cuman dalam 2 hari terakhir ini, gue nyiii Apalagi kemarin gue makan mie sari 2 kali Makanya gue memutuskan kayak untuk makan nasi goreng gitu Dan katanya nasi goreng Aceh enak dan gue emang udah pernah nyobain sih enak banget Cuman, pas gue matangga nih Dimakan lo mie, gue udah ngiler Emang begitu susah kalo di daerah Gue, sama kayak tata gue Lesan video detox ini Berharap, lah gue bisa makan nasi goreng Nah, gue ke detox Ya, minimal bisa membantu pencernaan mie mie gue kemarin lah Mie kan selalu stay di perut lama Sama-sama Konon katanya kalo kemian makan mie gitu misalnya Artis misalnya lo 3 hari berturut-turut makan mie Lunch, dinner mie, lunch, dinner mie 3 hari berturut-turut Konon katanya Khusus lo berubah jadi mie men That's some scary shit kan Namanya... Oh iya Restoran Aceh apa? Oh, dulu ada restoran Aceh Di Bencil Namanya Mutia Nasi Mutia Ini jadi restoran Aceh Tapi yang kayak restoran Padang gitu Jadi kayak pras mana Terus lo bisa milih Atau gak bisa dibawain Itu enaknya tuh udah Terinya terinya Udah gak tau apa sih Jadi dia kayak ada teri gitu Menunya teri Terinya kayak agak-agak Basah Basah gitu Itu terinya enak banget Ngeliat kan nih Sekarang gue udah makan mie nya Udah pengkuran nih Gak bisa Gak bisa dibohongin Darah gak? Gak bisa dibohongin Gue ngamu-ngamu Makan juga udah Terus dia ada itu ya Jadi ayam Tapi diuturin sama Sayur ganja gitu Dicampur Dicampur gitu Wah Terus itu Itu kayak enak banget rasanya Tapi terasa gak tutup Makanya tutup Makanya tutup Gak tutup Ini sekarang dekat Manajemennya gimana nih? Dikat Dari start 2014 Ketika kita emang pertama kali ada Kita memutuskan untuk Yaudah lah coba dulu deh Kan yang sebelumnya Dinaungin label Dinaungin manajemen gitu Akhirnya pas dekat tadi Yaudah lah kita tes sendiri aja dulu Semampu apa sih Tiba-tiba 2015 Kita merasa Eh enggak sih Ada yang nawarin ya Ada yang menawarkan diri untuk Menjadi manajer Akhir 2014 itu banget Iya Akhir 2014 Akhirnya ya sudah Kita coba aja nih jalan sama dia Ternyata berjalan setahun bersama-sama Manager ini Tidak berjalan dengan baik Alhasil Bubar lagi Dan kita jalan sendiri lagi Terus tahun 2015 Akhir Akhir juga Akhirnya kita Mutusin gabung sama Rary Rizgiana Ya Rary Rizgiana Jadi Rary ini Dia sebagai roadman kita Dan Perpanjangan tangan lah Kalau misalnya kayak Ketemu client atau gimana Tapi Untuk manajemen Dan Label Kita sih masih mau Coba sendiri sampai hari ini Apakah Anti banget sama manajemen atau label Ya enggak Cuma memang Belum Apa ya Belum nemu yang Mungkin Bisa ngertiin 100% Gitu Atau yang mungkin Punya Cara Atau udah kegambar Dekat ini jualannya gimana Kalau sampai ketemu Sih Kita dengan senang hati Bakal Gabung Jadi Kita Di akhir tahun lalu Merilis Album penuh pertamanya dekat Berjudulnya Numbers Dan si album penuh ini Tapi juga kebetulan Jadi Pekerjaan kita pertama yang 100% Semuanya Menggunakan Bahasa Inggris Gitu Si Album ini sendiri Sebenernya udah keluar Dua single sebelumnya Jadi ada 20 di Februari 2018 Sama ada Money Di May 2018 Terus waktu pas si Album ini rilis Terus Gak lama Si album ini rilis Kita Rilis Single ketiga kita Judulnya John Cena Itu di Januari kemarin Dan baru Seminggu yang lalu Kita rilis single keempat kita Judulnya Friends Di Bulan Februari Tanggal 22 Terus Salah satu cerita tentang si album ini Hal yang menariknya Jadi Si album ini kita Dekati band digital banget Kenapa? Karena CD Jadi Dia jualnya udah susah Dan Mahal Kita jadi Lebih fokusin buat keluarin uangnya Ke Video clip Ke artwork Mastering album Segala macem Cuma Waktu itu Kita sempet dapat penawaran Dari kolangso.com Mau coba crowdfunding gak? Akhirnya Si Numbers kita coba buat rilis Rilisan fisik Iya Kita coba rilis fisiknya Dengan bentuk crowdfunding Dan berjalan dengan lancar gitu Jadi Album crowdfunding pertama kita Jadi Kasarnya kalau kita bilangnya Kita punya 91 eksekutif produser Yang Ngebantuin Si CD nya Numbers ini Supaya bisa rilis Buat si Friends sendiri Video clip nya baru kita rilis Tanggal 22 kemarin Kita kerja sama Anak-anak Magang dari Michael Collective Ada Alvin Rizkyadi Sama Karina Aretha Sama Angelina Yang Nama belakangnya Gue gak bisa pronounce Tidak 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 Video gue baru buat rilis Silahkan Tidak Tidak Ya video gue baru rilis Terus Kita ngerjain itu di kantornya Maika ya Kita ada pinjemin tempat Ya kita ada pinjemin tempat Gara-gara kebetulan Si Dua Direkturnya kan Magang disana Tidak Terus Ya Untuk lagunya sendiri Friends Si Sebenernya gini Kita tuh Kita sebagai dekatnya gitu ya Kita menganggap lagu Friends Sebenernya kita gak terlalu anggap itu lagu Kita anggap itu intro Gitu Karena Lagunya lagu Friends tuh Durasinya cuma 2 setengah menit Ya Cuma Cuma 2 menit 38 detik gitu Untuk ukuran lagu kan itu ya Itu sangat Sangat sebentar lah ya Tapi Untuk ukuran intro Kalo menurut pakemnya Itu kelamaan Kepanjangan Kepanjangan Karena intro 1 setengah menit tuh Mungkin udah lama banget tuh intro tuh gitu kan 2 setengah menit tuh bukan intro Lagu jatohnya Cuma emang Ini lagu pendek banget Gitu Tapi Dan Friends tuh kayak Apa ya Menjadi satu-satunya lagu dekat Yang Yang nyanyi tuh cuma satu orang Chef doang Yang nyanyi Gitu Apa namanya Karena Karena dari segi liriknya sendiri pun Ini Friends tuh menggambarkan Apa ya Kegalauan yang sangat amat sih Kalo menurut gue Kayak kegalauan Keputusasaan Bahkan udah sampe tahap Ini Halu Kalo menurut gue Gitu Kan ceritanya tentang Seseorang yang dia ngerasa Wah ini kayaknya Abis nih Karir gue ini Hidup gue abis nih Gitu Tapi Engga Engga Kayaknya masih bisa deh gue Ngedapetin itu Yang Ceritanya tiga jam dua Kilian satu Apa kayaknya Kayaknya Gue masih bisa deh Untuk ngedapetin yang Yang menjadi target gue Yang menjadi cerita-cerita gue Bulan depan kayaknya gue bisa dapet nih Jadi itu kan kayak Apakah itu sebuah keyakinan Apakah itu kayak Ya mungkin lo ngebohongin diri sendiri aja Biar lo gak Biar lo gak Gila Ya biar gak nyerah Atau segala macem gitu kan Nah itu Apa Basically Friends bercerita tentang itu Gitu Dan Chef kita ngerasa kayak Apa ya Secara suara Secara mood Gitu Dan emang Kebetulan juga orangnya Seperti itu Seperti itu Jadi Dia sangat mewakili Semua perasaan Lirik Friends gitu Karena emang Chef yang paling khawatir di band Gitu Dan Kita sebagai Dua cowoknya Yang Yang apa ya Yang Meyakinkan Gak gak Bisa Bisa Yang mengatin Lu buat Promo Nah itu Biasanya Mulainya gimana sih Trik lu buat promo ini Gitu Oh Plan-plan promo Kayak buat learning juga Ada band yang Lebih muda Gitu Jadi Si Trikat ini Sudah melewati beberapa Bentuk promo ya Yang pertama Promo konvensional Yaitu pergi ke Radio-radio Ke beberapa stasi Televisi Menawarkan diri ya Menawarkan diri ya Menawarkan diri Dan juga beberapa media Cetak Dan Untuk dekat pribadi Ternyata itu bukan Konsep promosi yang Cukup baik gitu Karena memang Terlihatnya pendengar kita Tidak terlalu ada di sana Terus kita juga pernah Membuat cara promo terbaik Adalah dengan Tidak promo Gitu Sangat lebih tidak baik Iya Jadi kita bener-bener Gak pergi kemana-mana Kan kita udah ada Instagram Semua Twitter Orang lihat dari tempat kita Aja Ternyata itu hal yang lebih buruk Daripada yang pertama Terus Akhirnya kita sekarang Memulai promosinya Untuk Mendatangkan Tempat-tempat Yang kita merasa Cukup tepat Untuk bisa kita Memperkenalkan diri Dan memperkenalkan karya kita Yang baru Yang memang Mungkin calon pendengarnya Itu ada di sana Jadi kita lebih Meningkatkan diri Sama kanal-kanal musik ini Kita lebih Meningkatkan diri Sama Beberapa Streaming Streaming application Si pasti ya Kita coba menjalankan Apa Menjalankan baik lah Sama streaming apps Yang ada di sana Streaming radio Iya Streaming radio juga Cuma Yang pasti sih ya Yang kita berusaha deketin Adalah Karena kanal-kanal Emang kita tahu Ini isinya emang musik Dan isinya orang-orang Emang selalu mau cari tahu Ini ada musik baru apa lagi sih Dan akhirnya kita coba Buat memfokuskan diri ke sana Bukannya kita jadi Sangat mengesampingkan Media konvensional Gak juga Tapi memang si media Media musik ini Yang kita lebih Dahulukan Kayak media konvensional tuh Bukannya tidak baik Cuman tidak sesuai Kan pasti Bahkan Bergelut di musik pun Antara band gue Amba band orang Mungkin beda gitu Mungkin mereka lebih cocok Sama konvensional Tapi kebetulan di dekat ini Cocoknya sama yang Karena kanal-kanal yang Emang spesifik ke musik Seperti itu Untuk Untuk Lagu-lagu yang dikat Sebenernya Dan ini Biasanya kita Emang Biasanya kita Emang Biasanya kita Emang Berbiasanya Nex-nex album juga Karena emang Emang secara cerita Emang lagu yang wakil Kita bertiga banget Secara intro Ya gitu Emang berbeda lagu yang cocok Ditaruh di awal Kasarnya Kalau kita nyanyiin Friends tuh Orang udah tau Oh State-nya band itu State-nya si band dekat ini Seperti ini Apakah kita bisa bawa Friends ke tempat yang lebih jauh lagi Ya mudah-mudahan Tapi Kita selalu ngerasa Sampai sekarang ya gitu Bahwa setiap kita ngulain album Emang Kita gak punya satu lagu Atau dua lagunya spesial gitu Kita berusaha buat read semua yang sama gitu Makanya kita Ini Album kita Lagunya cuma 8 Tapi ini single keempat gitu Ya Karena kita berusaha buat Kalau bisa di 8-8 nya keluar Kita ke 8-8 nya keluar Apakah masih akan ada single setelah Friends Nanti iya Jumlahnya berapa kita belum bisa pasti Dan yang mungkin nanti menjadi single setelah Friends Lagunya yang mana Kita masih belum tau Karena yang menjadi penentu Single Apa yang setelah Friends nanti Itulah Sutra dari Ravidoclip Nah Aneh kan Lo bingung kan lo Gimana sih ini band Siapa yang nentuin lagunya Pasti ya Sutra dari Ravidoclip gitu Tapi kita sering kali gitu Apa namanya Kita Kenal sama siapa Terus ada sutradara Ada dia seorang sutradara Ravidoclip Yang memang Karyanya kita suka Apa segala macem Terus dia pun Mungkin mau Pro bono sama kita Gitu kan Terus Tapi kita kan gak enak juga ya Kayak Kita menentuin aja gitu Eh lagu ini ya Lo kerjain Aduh gak enak juga Udah pro bono Masa kita main Tentu-tentuin aja gitu Akhirnya kita kasih ke dia Nih Ada sisa empat lagu nih Lo Moodnya Kalo ngedengerin Ngedengerin yang mana Kira-kira yang lo Pengen kerjain ya Kalo tiba-tiba Misal kita udah punya Bayangan Ah gue pengennya si Ini Tapi tiba-tiba Sutra dari Ravidoclip Eh gue mah yang ini deh Kok gue yang ini Jadi Jadi Single setelah French Yang ini Betul Gitu Jadi kalo ada lo sutradara-sutradara Di luar sana Yang mau punya portfolio Silahkan liat aja Album kita tuh Selalu pikir Kok kayaknya ini belum ada videoclipnya Ini merenya Tawarin aja deh Dan yang senang hati ngobrol Gak ada salah yang ngobrol Gak ada salah yang ngobrol dulu Hai Gue Cefrina Gue Kanggas Gue Tata Kami Nekan Silahkan kunjungi Youtube Kami Untuk melihat videoclip terbaru Dari kita Judulunya Friends Dan juga untuk Melihat lagu-lagu kita sebelumnya Di youtube.com Slash Musik Dekat Kenalan ya